selamat menikmati jumpa lagi di channelnya Sofyan ya sama saya Sofyan pada video kali ini saya akan sharing ke teman-teman mengenai kerusakan TV lagi ini siri service panggilan dimana TV ini saya turut pengen aja ya TV ini kerusakannya itu gelap ya bukan gelap sih tapi agak gak terang gitu gambarnya siarannya itu agak redup walaupun G2 sudah dinaikkan dan OSD nya itu terang teman-temannya hanya saja di siarannya itu agak gelap OSD itu tulisan kayak angka polumanya gitu ya itu namanya OSD tulisan pada TV itu itu terang teman-teman tapi siarannya itu gelap nah kasus ini ini TV udah lama banget mereknya juga Aiko pas dibuka ditemukan di bagian RGB ini retak semua teman-temannya sehingga kita harus sadar ulang tapi penyelesaiannya di kali ini itu bukan sekedar di RGB tetapi lebih tepatnya disini adalah kerusakan ABL teman-teman disana saya menemukan satu resistor satu skilo di jalur ABL nya yang di atas itu teman-teman itu putus teman-teman ya sehingga harus diganti dan itu terhubung di jalur pin 2 dari sebelah kiri playback nya itu yaitu ABL nya sehingga saya mentelusuri dari jalur itu mana yang mencurigakan komponennya tentu ketemulah resistor 100 kilo itu nah ini kita coba ganti aja ya teman-teman disini juga kasusnya tidak hanya itu namun touch width juga udah pada gak bisa ditekan ya atau error gitu maksudnya tekan sini keluarnya yang lain gitu nah ini teman-teman kita sudah ganti resistor nya yang bernilai 100 kilo jadi ini jalurnya dari tegangan B plus ya menuju ke ke jalur ABL jadi ini terdeteksi putus teman-teman sehingga harus diganti gitu dan sebelum kita akan mencoba TV ini kita akan coba rapikan dulu selamat menikmati amat saik kun amat lering kun semataan semataan ini yang ku semataan ini sebelum kita mulai tes TV sebelumnya kita akan coba ganti dulu taksetnya disini saya ada ada bawa stok ya karena disini terjadi error pada taksetnya sebenarnya bisa juga kalau kita langkah pertama kita gunakan WD atau kontak liner untuk kita kotok-kotok ya tapi jika memang gak berhasil atau tetap error jadi harus diganti sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati nah sebentar lagi kita akan coba tes teman-teman ya ini kita rapikan dulu kita pasang dulu soket-soketannya baik itu kontrol baik itu gaussing nya saklar dan lain-lainnya sebelum kita akan coba kita pasang nah disini setelah dihidupkan disini sudah terang udah normal kembali gambarnya sudah terang lagi tidak seperti yang tadi dan disini juga hasilnya bener-bener tajam banget mantep udah pokoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang tertabrak terseret sejauh 15 meter dari lokasi tabrakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati coba cek pokokannya sekam mana atur fokusnya harusnya terganti selamat menikmati tapi arah dua biji tajam nah ini temen-temen TV nya udah normal sekali ya di sana temen itu temen saya dia juga tukang service jadi saya juga join-join ya sama dia sama-sama saling backup nah buat temen-temen yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe like and share dan terima kasih juga udah mengklik video ini dan support temen-temen temen-temen bisa wujudkan dengan subscribe channel ini dan saya akan berusaha juga memberikan konten-konten terbaik dari saya dan memberikan sesuatu yang bermanfaat sesuatu yang sifatnya tidak merugikan juga sesuatu yang bisa dibuat juga jangan berikan yang terbaik subscribe like and share thanks for watching guys dan bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati